Beberapa hari ini, masyarakat dihebohkan dengan berita soal Pandora Papers. Dirilis Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional atau ICIJ. Ia berisi dokumen yang memuat informasi rahasia tentang 14 perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Hmm, terdengar familiar? Ya, dokumen Pandora sama seperti dokumen Panama atau Panama Papers yang dirilis 2016. Isinya pun kurang lebih sama, mengungkap kesepakatan bisnis dan aset rahasia milik pesohor di seantero bumi selain kaum miliarder. Ada kaum seleb seperti Shakira, bandit kriminal dan narkoba, hingga 330 politikus dari 90 negara. Mereka membeli aset atau mendirikan perusahaan cangkang di negara lain. For your information, perusahaan cangkang adalah perusahaan yang dipakai untuk transaksi fiktif dan atau menyimpan aset dengan menyamarkan pemilik sebenarnya. Meski tak selalu bertujuan buruk, perusahaan cangkang di negara suaka pajak lekat dengan penghindaran pajak, suap, dan pencucian uang. Dalam kasus dokumen ini, Raja Abdullah II Yordania adalah salah satu yang disebut. Ia tercatat punya 14 properti senilai 100 juta dolar Amerika Serikat di Malibu, Washington, London, dan Ascot. Orang Indonesia juga ada. Dalam laporan Tempo berjudul Garis Merah Dokumen Pandora, dua menko kabinet Jokowi tercatat dalam dokumen itu. Mereka adalah... Air Langga Hartarto dilaporkan punya dua perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yakni Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan menjabat di Petro Capital SA, perusahaan cangkang di Republik Panama. Juru bicara Luhut Jody Mahardi berdalih, Petro Capital SA semula akan digunakan untuk pengembangan bisnis Luhut, tapi ia kemudian mundur. Air Langga mengaku tak tahu soal pendirian Buckley Development dan Smart Property. Hmm, memang apa sih bahaya modus penyembunyian aset seperti tertera dalam Pandora Papers ini? Pengalihan aset ke luar negeri umumnya dilakukan untuk menghindari pajak. Dengan hilangnya potensi pemasukan negara itu, agenda pemerataan terhambat. Global Financial Integrity atau GFI mengungkap aliran dana gelap rata-rata dari Indonesia sepanjang 2008 hingga 2017 mencapai 22.037 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 313 triliun rupiah per tahun. Angka itu setara 17 persen pendapatan atau 12 persen dari belanja APBN 2022. Kalau dana itu masuk ke negara, tentu bisa dipakai bikin sekolah, rumah sakit, atau untuk bansos. Nah, Oxfam berharap pengungkapan Pandora Papers ini mendorong para superkaya bayar pajak. Dan ini adalah apa yang ini berharap pengungkapan pandora yang berharap di atas ke arah. Diperbagaan berharap pengungkapan pandora yang lebih baik. Terima kasih.